Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi hari ini aku harus pergi ke gym dan ke bank Kemarin aku sudah bertemu dengan Dr. Angga dan Asril Jadi kemarin aku juga sudah mencoba ini guys Hilangkan iklan Aku klik, jadi dia loading terus Lalu hang, gak bisa Aku sudah ulang berkali-kali Aku juga ingin ini hilang Tapi gak bisa ternyata Jadi gak apa-apa, kita akan lanjut Jangan malas-malasan terus Ya ampun bu Jadi hari ini Oke aku belum tidur Malam ya Jadi kita akan safe dan tidur Kenapa aku belum safe di pagi hari kemarin ya? Seingatku sudah loh Ya bu, aku berangkat bu Kita akan berangkat Jadi aku bisa kerja, disini ada bapak-bapak ternyata Meskipun kekurangan uang, saya tetap bisa bahagia kok Uang bukan segalanya Hmm, nanti makan apa ya? Jadi memikirkan makan apa setiap hari itu bingung loh guys Anda butuh dana? Sama Jadi aku harus ke Jadi kalau aku kerja dulu 8 jam Akan Sempat gak yuk? Jadi aku harus butuh uang kan yuk Aku harus mendapatkan uang Aku harus butuh uang Harus mendapatkan uang Jadi aku mau Kerja dulu aja Jadi aku bisa pilih Susi piring atau jaga warteg Jadi guys Kalau aku kerja Aku bisa Seandainya hanya 4 jam Itu aku bisa istirahat gini 3 4 Nah, nanti bisa melanjutkan lagi gitu loh Jadi ini masih jam segitu ya Kita akan Lanjut dulu Sampai Segitu dulu Supaya kita bisa melakukan tugas yang lain dulu gitu ya Eh, yuk gak kerja? Atau laki asik jalan-jalan aja? Kalau kata aku sih Kamu gak usah berlebihan Supaya gak jadi omongan tetangga Berlebihan gimana maksudmu? Sambalnya pederus kayak omongan mantan Gila guys Jadi aku bisa Lihat mukamu Lihat kamu jadi gak peta lagi disini Sebaiknya aku pergi aja Ya sana loh Tadi bapaknya kok gak ada ya? Jadi aku sebisa mungkin mengajak Orang bicara Di bawah-bawah itu juga ada orang-orang yang lagi ngobrol Oh siapa ini? Ini akan ditambahkan Ini lho Bag 10 slot Langkau segitu Aku bisa beli Tapi untuk sekarang ya Aku belum Perlu membawa barang-barang banyak gitu ya Di sini Mana yuk? Ini Siapa ini? Oh orang-orang baru kah? Jadi di sini misalnya ya Asril Item minggu ini Jadi minggu ini dia Suka barang ini Begitu loh guys Jadi kita bisa membeli Untuk memberi dia hadiah Kalau sudah Ada petunjuk di sini ya Kalau sudah mencapai 85 relationship kita dengan Asril Kita bisa ke Area 1 pukul 6 sampai pukul 6 sore 6 pagi sampai 6 sore Untuk menemui dia Mungkin akan ada sesuatu Dan ada saran levelnya Aku harus punya ini Ini dan ini Ini menunjukkan apa Aku kurang paham Jadi di sini Oh ini Beauty Intelligence Dan Communication Sepertinya ya Communication Jadi Kita harus banyak bicara Dengan orang Untuk menambahkan Skill-skill kita Begitu sepertinya Orang-orang penting ya Maksudku Kalau NPC seperti ini Sepertinya Gak usah diajak bicara Gak apa-apa Ya Apakah Bertambah ya Kalau aku ngobrol Dok Kenapa hari ini Pakai jaket Dingin kah? Sini duduk Dekat-dekat aku Biar hangat Jadi kalau aku ngobrol Dari sini Ya Gak nambah guys Oke Jadi sudah jam Ya ampun Sudah jam 1 Jadi tugasku Ada 2 hari ini Ke bank Banknya tutup jam berapa ya? Kok sih ini sih? Aku belum mau ke Asril Asril ada di sebelah sini Jadi aku belum bertemu bunda itu Hari ini baru bertemu bunda Maju untuk mundur Hehehe Maju untuk mundur Jadi disini Dia berada Masak Masak panas Oke Gak ada yang baru Kemarin sudah aku ajak bicara semua ya guys Ngomongannya lucu-lucu Jadi kalian bisa langsung coba Ada di Android Di Play Store ya Eh tunggu Mungkin kita bisa langsung dari sini Iya Ke bank dulu untuk bayar hutang Itu yang penting Gimana kah tangan itu? Ini dia Hai tangan Hehehe Ke bawah sini kah tangan Oke Jadi aku harus ingat-ingat Letak bank itu guys Disini Ke bawah kah? Oke Jadi kemarin aku belum boleh ke area ini Jadi aku belum Siap tidak terpilih Aneh Kok siap tidak terpilih? Lah ya itu pak Hehehe Bu ada banyak Ada cafe Kita ke bank dulu Untuk bayar hutang Lalu akan putar-putar ke situ Sebentar untuk melihat ya guys Oke Permisi bu Jadi gambarnya sedikit pecah ya Disini Saya disini Mau bayar hutang bank Boleh Apa berkas-berkasnya sudah dibawa Menyerahkan berkasnya Oh untuk urusan ini Di luar wewenang saya Yang menanganinya harus atasan saya Manager bank disini Saya akan kabari beliau Sambil menunggu Boleh duduk di sebelah sana dulu Nanti biar beliau yang ambil alih Makasih Oh gantian Oh ini Yang tadi aku lihat itu Seindra ya Ya ampun Mengingatkanku pada Savior Aku mau sama Indra Saya yang bakal bantu untuk pembayaran hutang-hutang Ikut saya ke ruangan ya Oh iya Aku mengikuti manajer bank itu Manager itu sangat tampan Dan aku bisa mencium wangi parfum segar Saat berjalan bertampingan dengannya Menuju ruangan Semua kok dilihat tampan yuk Karakter kita ini agak-agak Ya sepertinya Ini berkas-berkas yang tadi dibawa Saya udah lihat semuanya Dan hutang ibu Marco Nasukati Bernilai fantastis Bernilai fantastis Dengan sertifikat rumah sebagai jaminan Astaga Ternyata selama ini hutangnya ibu segini banyak Aku memejamkan mata Menarik nafas dan mengembuskannya Tiba-tiba kepalaku pusing Melihat kenyataan yang membuatku shock Aku memegang kepalaku seperti kesakitan Indra menatapku Hehehehe Hehehehe Akting loh orang kita Kamu gak apa-apa? Saya buat kantai manis ya Tunggu saya ke pantry dulu Beranjak dari kursi Dan berlalu dari ruangan Gak ada OB yang bisa disuruh kah? Jujur aku tidak terlalu ingin minum tehnya Aku hanya ingin sendirian Sejenak merenung Dan mencernakan nyataan Yang membuatku shock ini Bagaimana bisa ibuku berhutang sebanyak ini? Kenapa ibuku begitu gegabah Bertindak sejenaknya sendiri? Kepalaku benar-benar terasa sakit Mungkin karena stres berlebih Hehehehe Membukah aku membayar semua Jeng 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 Hehehehe Oh deruah sama guys Tak lama Indra masuk kembali Ke ruangan dengan secangkir teh manis hangat Di tangan kanannya Indra lalu kembali duduk di hadapanku Dan menaruh secangkir teh di hadapanku Ayo minum dulu Mumpung hangat Hei iya makasih Hehehehe Menyeruput Jadi developer Hehehe Anda ini dari mana? Kenapa bahasanya menyeruput Seperti ini? Seperti bahasa-bahasa aku Pelan-pelan menyeruput teh itu Ternyata memang lumayan membuat Otakku lebih merasa relax Aku gak mau tap Jadi di print screen bisa Di screenshot gitu Hehehehe Kamu tenangin diri dulu Sambil minum Kalau sudah siap Kita lanjut bicara Saya bisa menunggu kok Kenapa suaranya ini Seperti Mohon maaf Kurang usia Seperti sangat mudah sekali Kalau menurutku ya Toko Indra ini Perlu Didabing suara orang yang Agak sedikit lebih berat Begitu ya guys Menurutku Itu hanya Keinginan pribadi Dia benar-benar Manager yang perhatian Aku malah jadi gak enak hati Kelamaan buat dia nunggu Saya udah baikan kok Mengenai utang-utang itu Saya bakal bayar semuanya Tapi saya akan membutuhkan waktu Ya Saya akan beri kamu waktu Saya senang lihat semangat kamu Kamu langsung bangkit Setelah tadi kamu shock Melihat hutang ibumu Kamu jangan khawatir Kalau butuh apa-apa Hubungin saya aja Yang penting Buktiin kalau kamu itu tanggung jawab Dan bisa diandelin Diandelin Diandalkan Saya gak akan ragu Buat bantuin kamu Saya akan buktikan Nah Supaya hutang ibu kamu aman Kamu harus punya ini nih Indra menunjukkan Beberapa keterangan Di laptopnya Tapi tenang aja Pasti saya bantu kok Pokoknya Jangan ragu buat minta tolong Sama saya ya Oh siap Senyumnya ini kok bikin deg-degan ya Bodanya juga wangi banget Kayak wangi baru mandi Kuih seger Seneng aku guys Sudah kamu aja Kamu sudah berhasil Mengambil hati saya Oh iya Saya minta KTP kamu Mau saya fotokopi Untuk data Sebagai penanggung jawab pembayaran Aku menyerahkan KTPku Lalu Indra keluar Ruangan sebentar Tidak lama kemudian Indra datang kembali Sambil membawa Selembar hasil fotokopi Indra menyerahkan KTPku Kembali Lalu kuraih Ada lagi yang bisa dibantu Ji Eh Dia tahu nama aku Mungkin dari KTP tadi Ya iyalah Ya iya pasti Lihat langsung nama kamu Dari KTP Pas fotokopi tadi Jadi Saya gak perlu tanya lagi Kamu gak masalah kan Oh gak masalah bang Gak masalah bang Tanya juga gak masalah bang Aku kasih tahu Aku pun ikut tersenyum Iya gak apa-apa kok Ya benar-benar santun sekali Wih Tipe cowok idaman Oke sekarang kita udah tahu nama masing-masing Jadi gak usah canggung ya Ini nomor HP saya Nanti kabar saya ya Kalau ada perlu apa-apa Siap Bang Kak Oke Kak Indra Terima kasih ya Bukain pintu Datang lagi ya nanti Ngapain aku harus datang lagi Kak Sekarang Jadi sekarang Membayar segala sesuatu Itu bisa lewat digital guys Ya Lewat HP Eh iya Haruskah kita datang Hanya untuk Membayar hutang Bang Bang Ngobrol Uh Jadi bayarnya ini perapa ya Guys Perminggu kah Jadi sekarang tanggal 3 Januari Bang lebih rame dari biasanya Mungkin lagi musim gaji ke 13 turun Gaji ke 13 Kalau Mau gak ngantri Harus datang 10 menit Sebelum bang buka Jadi bang buka jam berapa Aku datang besok pun Akan tetap seperti ini Posisi yang PC-nya Gak perlu Ngantri Waduh saya lupa kasih makan kucing saya di rumah Kamu ini suka top up game Pakai kartu track di bawah Kak bilang-bilang Lihat ini tagihannya Nihat ini tagihannya udah 13 juta Kalau aku guys ya Aku suruh bayar sendiri Habis gimana ya Fall Fire bikin candu pak Kayaknya nanti saya mau kerja jadi content creator Fall Fire aja deh pak Menjewel dengan keras Kalau aku Tak banteng itu HP Sakit Sakit Aduh Ya sudah Gimana ya Sekarang ini sudah jamannya Gaming guys ya Jadi anak sekarang Jauh Sangat berkali-kali lipat Jauh lebih Hebat daripada orang tuanya Kalau masalah gadget Lumayan Jauh beli diskonan murah Bikin saya kelihatan kayak orang kaya Sepertinya saya harus berhenti pinjol-pinjolan Supaya bisa jadi kayak pria yang duduk di sana Ini kak Itu juga palsu Gak ada yang asli sekarang Senin kerja Selasa kerja Raku kerja Kamis kerja Jumat kerja Sabtu kerja Melunaskan hutang mantanku Demi kehidupan yang lebih baik Lah kok mantan Sudah mantan lho Kartu debit saya hilang lagi mbak Kakak ini langganan kartu hilang ya Ini udah yang keempat kali Mohon untuk lebih berhati-hati lagi ya Iya mbak Kalau begitu saya memulai proses pergantian kartunya ya kak Tadi mbak sekarang kak Jadi Duh Apa maksudnya Kenapa ada uang di sini Ini requirement kan Jadi aku harus bayar gitu kak Gajinya ini sepertinya Ya gajinya Oke Kita akan keluar Sudah jam segitu Apakah jim masih buka Tiba-tiba pengen ngopi Bisa kak kita gunakan ATM itu Gak bisa guys Oke jadi ada quest Oke Jadi kita harus kumpulkan 500 ya Lunasi hutang ibu Agar dapat membeli rumah baru Dan membuka kemampuan crafting Jadi kita akan lakukan ini dulu Jangan beli-beli dulu Bank selesai Kita akan ke gym Kenapa ini belum selesai ya Apa karena ini belum selesai Mungkin ya Jadi Jadi nomernya si Jadi mana ya Nomernya si Itu Jadi dia yang kubutukan Yang lain aku sudah gak mau Dimana guys ini guys Nanti mungkin yuk Oke jadi Tangan itu kesana Jadi aku jangan ber Oh apa ini Jangan berputar-putar dulu Karena jamnya sudah sore Nanti saja Ada butik loh Ada orang kah disini Butik kah ini Oh cafe Jadi sepertinya gak ada NPC Yang penting ya Nanti 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 aku akan Kembali ke situ Keburu tutup ini Jadi gak ada jam tutupnya ya Aduh bu Masa ibu gak tau Ibda Resa sih Polisi itu tadi kah Yang mana ya Itu loh Ibda resa yang terkenal ganteng Siapa sih yang gak tau dia Aku gak tau Oh itu tau-tau Anak saya pernah bilang Soalnya disini tuh ada Satu polisi yang terkenal Dan terpandang juga Disukannya orang Nah ya itu Ibda resa namanya Ih udah ganteng Terpandang lagi Bikin geregetan Udah ibu-ibu loh Dengar-dengar sih Katanya dia sering kesini Tapi saya gak liat tuh tadi Belum dateng kali Yah Padahal kita udah mau pulang Yaudah deh Nanti lagi Nanti lagi Pasti ketemu Gak daftar dulu kah Wah jinnya sepi asik Mulai dari mana ya Aku mulai dari Lari dulu deh Masa pake seragam gitu Aku pun melakukan Sedikit pemanasan kaki Sebelum lari di treadmill Setelah siap Aku mulai lari di treadmill Selama 15 menit Non-stop Badanku mulai ngos-ngosan Sudah agak lama Aku tidak olahraga Sampai badan udah capek begini Setelah beberapa saat Aku pindah ke bagian Angkat beban Gak usah angkat beban guys Ya Kalau cewek ya Jangan ya Aku bilang Cukup lari saja Kalau hanya untuk menjaga Badan Supaya tidak Terlalu berlebihan Beratnya Kita olahraga Kardio saja Itu Pasti ngefek Begitu ya Kalau untuk berat Angkat beban Dan sebagainya Itu untuk membentuk otot Begitu loh Kalau sudah terbentuk ya Menggelambir nanti Tekan untuk melatih fisik Mutab Oh bayar Ini Nonton iklan Siap Oh gitu Oh gitu Perang Saat aku sedang angkat beban Tiba-tiba aku dihampir oleh seorang laki-laki Kamu salah Kamu ini kau orangnya Eh Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara lelaki itu Dan tanpa aku sadari Ternyata dia sedang mengamatiku Takut aku guys Tiba-tiba ya Karena gak kenal Tiba-tiba saja dia Datang Apalagi sepi gini Waduh Badannya sangat bugar Dan berotot tegap Wajahnya tampan Apakah ini polisi yang digosipkan ibu-ibu tadi Kecuali dia Jelas Benar polisi gitu Yang menakutkan Salah Salah gimana ya ndak hao ya ampun nah harusnya kamu angkatnya seperti ini hehehehe kenapa semua yang dubbing jadi kakak kakak yang mendubbing game ini cobalah sedikit berekspresi gitu ya seperti baca koran gitu guys coba angkatnya seperti ini gitu lho, jadi yang denger itu horor rasanya, laki-laki itu mengajarkanku cara menggunakan alat yang benar kamu sudah pemanasan otot? eh udah tapi cuma pemanasan kaki sebelum treadmill tadi, selain kaki tangan juga butuh pemanasan iya kan seperti orang baca pemanasan itu berguna untuk melenturkan otot mencegah jirak dan membantu proses pembentukan otot aku hanya bisa menganggu menyetujui perkataannya iya benar-benar paham soal latihan di gym tau kan cara pemanasannya? gimana bang? aku menggeleng, dengan singkat pria itu membimbingku melakukan pemanasan singkat tangan dan kaki aku makin yakin dia sudah sangat ahli nah sekarang kita mulai angkat barbel ya angkat seperti ini nah kalau alat yang ini caranya gini mendekat untuk mengajarkanku cara mengoperasikan sebuah alat gym aku mulai mengikuti cara ia mengangkat barbel wah dadanya bidang juga ya ternyata ototnya kelihatan kenceng banget aduh apaan sih? aku harus fokus kalau kamu salah nanti kamu yang bakal cindra sendiri hati-hati pakai alat-alat ini iya eh makasih ya iya sama-sama setelah aku selesai gym dan siap-siap pulang aku pun bertemu lagi dengan pengunjung itu cuma berdua loh makasih ya buat yang tadi kakak sering ke gym ini iya kamu baru pertama kali kesini betul ini pertama kalinya aku datang ke gym mantas saja pakai alatnya salah lain kali kalau nggak ngerti jangan sungkan buat nanya jadi ada sedikit error disini ya gambarnya ya guys jadi gambarnya pecah mungkinkah developer bisa memperbaiki karena buatku ya karakternya apalagi yang utama ini harus sempurna begitu loh guys oke ya itu masukkan aja ya guys ya oh iya nanti aku bakal nanya ke kakak resah kak resah oke kak resah kamu siapa? ing oke ing wah benar dukaanku dia itu ternyata polisi terpandang yang dibicarakan ibu-ibu tadi yaudah sampai ketemu lagi ya di ing oke bang ya kak sampai jumpa waduh aku punya kakak angkat jadi sudah jam segitu masih bisakah aku melanjutkan kerjaku yang tadi pak eh perutnya buncit pak eh target bulan ini 20 kilo semangat kan bate pak kan baremasu aduh siapa sih habis pakai alatnya mana kak dilap lagi yaa heheheheh 1,2,3,4 jiji dong keringat hari capeknya udah lari 8 jam nonstop tapi masih harus lari 10 jam lagi jangan lebay dong uh aku bisa kerja disitu oh iyaa jadi ini loh levelnya baru 1,1,1 semua 16 39 28 oke personal trainer jadi kalau aku mendekati resa mungkin aku harus kerja disitu halo di ing loh nah ini heheheheh halo simpan nomorku ya ing ini indra kak indra oke aku simpan ya makasih ya gimana sakit kepala kamu udah gak sakit kak istirahat yang cukup supaya gak sakit lagi ayah kak heheheheh dia perhatian sama aku loh halo di ing ini nomor resa halo kak aku simpan ya nomornya makasih di gimana apa udah lumayan paham penggunaan alat-alatnya berkat kak resa aku jadi paham makasih ya sama-sama oke jadi udah gak ada siap jadi hari ini aku sudah menyelesaikan tugas ya ini kantor polisi ini ya wuh sampai jam 5 wuh sudah jam 6 gimana hasil patrolinya sejauhin yang meneman saja saya gak menemukan hal-hal yang mencurigakan tapi saya dapat laporan dari warga bahwa terlihat dua pria mencurigakan di area 1 menurut warga setempat sepertinya kedua pria tersebut melakukan transaksi ilegal kalau begitu tetap waspada kita juga tidak tahu apakah mereka membawa senjata atau tidak jadi aku sudah siap begitu mereka temukan saya akan melaporkan ke pusat terlebih dahulu supaya kita dapat memergoki mereka bersama jadi aku sudah bertemu dengan dua orang itu ya guys mereka itu transaksi ini action figure jadi bukan hal yang gak baik bukan tapi memang mereka sembunyi-sembunyi entah kenapa gak dijelaskan begitu kapan ya saya punya pacat kamu tuh cepat-cepat kerja supaya kita bisa nikah jangan main game aja tapi beb kalau aku bolos main fall fire sehari aja nanti aku bisa ketinggalan banyak gak bisa gak bisa aku bakal cari cara lain buat cari uang melihat poster di tiang beb gimana kalau kita pinjol aja tuh ada posternya yang tulisan anda butuh dana sama kok tulisannya gitu sih cukup-cukup aku tuh paling anti sama pinjol-pinjolan gitu mendingan kamu kerja buat kerja jadi badut aja sana tuh ada posternya kalau mau kerja badut mana ada badut ini oke jadi aku mau pulang udah setengah tujuh ini tempat apa bank itu tadi ya bank jadi aku jadi gak bisa klik ke sana gara-gara ada iklan ini loh guys jadi bisa gak aku melanjutkan pekerjaanku bu maaf bu maaf ya bu melanjutkan kerjanya di malam hari jadi kerja ya ngobrol jadi tiara ini ternyata aku baca-baca di instagramnya itu dia sirik sama kita guys dia merasa kurang kalah cantik sama karakter kita jadi dia ini ini melakukan banyak hal untuk menjegal kita katanya oke terlihatanya sudah 8 jam ya kita akan pulang sudah jam 9 malam di uangku 224 dekat scene eh kamu bertamat sih sendirian terus cari cowok kek tapi harus yang kaya ya seadanya ajalah bu jangan kalah sama ibu lah dulu ya pas ibu muda banyak yang rebutin ibu iya bu tapi bulu kaya gitu kenapa sikapnya gitu ya ini contoh yang gak baik nih pas jadi tugasku dapatkan event jadian dengan pria pilihanmu kamu bisa meningkatkan kedekatanmu dengan pria pilihanmu dengan cara mengobrol memberi barang yang dia inginkan cek si sinners atau selesaikan quest yang dia minta ini kita akan menyelesaikan aku mau sama indra jadi bank itu ya gak akan selesai kalau aku belum bayar itu sepertinya dimarahi lagi aku dimarahi setiap hari ih ya bu bu Nina itu pelit dan hitungan banget orangnya ya makanan yang dia jual itu kemahalan kalau kata ibu ya ampun jadi orang berdagang itu ya ya mau gak mau kita mengikuti harganya gak mungkin ya orang-orang yang berjualan itu memberikan harga yang terlampau tinggi karena mereka harus menggunakan bahan-bahan ikan ya itu juga beli gak tumbuh dari pohon gitu udahlah bu mungkin bahan yang dipakai berkualitas heh kata pak Aja kemahalan dasar pelit banget udah mending kamu belajar masak aja boros kalau kita beli terus apalagi beli ke bunina bisa-bisa uang kita habis lama-lama ya ibu yang habisin uang ya bu jadi anak itu harus wuh dapet telur ceplok jadi anak itu harus seperti karakter kita ini ya guys dimarahi seperti apa ya tetap harus sopan santun bagaimanapun itu ibu kita gitu telur ayam rasanya enak banget kalau udah dimasak asal jangan sama cangkangnya garam air laut yang muap jadi kristal-kristal rasanya asin oke klik kompor untuk masak jadi ini adalah resepnya gitu ya buat tenaga plus 8 ketuk layar dimana aja untuk memasukkan bahan mulai uh gitu tuk tuk olahan telur yang diboreng biasa dimasak sampai kuningnya mateng tapi ada yang masih mentah skill memasak meningkatkan kesempatan hasil masakan berkualitas baik oke jadi telur ceplok itu menambahkan energi 30 gitu guys tapi kok tulisannya 8 oke jadi jangan males-malesan terus jadi adakah tugas aku jadi aku harus mendapatkan itu uang aku sudah save tadi kan ya jadi aku akan save saja untuk supaya kita tidak mengulang event yang tadi ya aku akan lanjutkan besok guys ya jadi seperti biasa kita akan berjalan perlahan-lahan saja apalagi cerita lucu ini supaya kita tidak cepat bosan jadi terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk melanjutkan si sinistoris untungnya aku sudah bisa memainkannya di komputer jadi tulisannya bisa besar guys ya jamnya itu bisa terlihat lebih sedikit lebih jelas daripada di hp jadi kemarin aku memainkan di hp karena layarnya kecil ya ketika aku mengedit aku harus membesarkan gambarnya itu dan itu pecah gitu guys jadi tulisan itu agak ya bertumpuk atau ya pecah lah pokoknya ya jadi kita melihatnya kurang nyaman begitu jadi untung saja aku bisa memainkannya di komputer semoga nanti ketika di edit itu bisa lebih jelas buat kalian ya oke terima kasih semoga hari kalian menyenangkan see you again in next episode bye bye please like and subscribe and thank you for watching today bye 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 bye